Hai hai semua kali ini aku mau masak pepes ikan yang super pedes banget di sini aku pakai dua jenis ikan yang pengen tahu cara bikinnya tonton videonya sampai habis ya aku udah siapin dua jenis ikan ada ikan lemuru yang biasanya untuk sarden dan ikan tongkol ya ini udah aku cuci bersih kemudian untuk bumbunya ada empat bahannya ada cabe rawit ada gula aren atau gula merah asam jawa dan secukupnya garam ya untuk bumbunya disini aku ulek semua aku ulek kasar aja ini dia hasilnya kemudian aku masukkan semua ikannya ya kalau kalian mau pakai ikan lainnya juga boleh di sini ikan apa aja bisa aduk rata kemudian aku tambahkan satu sendok sayur minyak goreng minyak goreng untuk memperkuat rasa aja ya agar lebih gurih kemudian aku mau bungkus dengan daun pisang tadi sebelumnya daun pisangnya sudah aku jemur jadi sedikit lemas pertama aku mau bungkus dulu ikan tongkolnya ini aku bungkusnya pisah ya antara ikan tongkol dan ikan lemurunya Hai ini aku bungkus seperti bungkus lontong ya lanjut aku bungkus ikan lemurunya bungkus sampai semua selesai ya ini dia aku dapatnya kurang lebih lima bungkus jadinya seperti ini ujung daunnya aku potong lanjut aku udah panaskan kukusan ini langsung aja aku masukin semuanya aku kukus kurang lebih 30 menit ya ini dia udah mateng ini dia hasilnya aku mau buka ya ini ikan lemuru ini beneran masih panas banget ini dia hasilnya kemudian lanjut ini untuk ikan tongkolnya sekarang aku mau coba dulu untuk pecinta pedas wajib banget coba ini ya terima kasih dah kemudian lanjut